Halo adik-adik, berjumpa kembali dalam channel Totos Study Pada kesempatan kali ini, kita mau membahas salah satu materi di kelas 11 UI Colum 2013, yaitu mengenai pola bilangan Sebenarnya pola bilangan juga sudah diajakkan di kelas 8, sekolah menengah pertama Untuk kesempatan video ini, kita mau menjawab membuat rumus sederhana tanpa pakai rumus hafalan Ini soalnya diambil dari buku Elangga Matematika kelas 11 UI Colum 2013 Penulisnya Bapak Subino Nah, perintahnya itu bisa setelah latihan diminta buat rumus sederhana Oke, nah jadi kita coba dulu ya, langsung ya Satu, dua, tiga, dan seterusnya Nah, jadi kita lihat dulu nih rumus sederhana itu ya gini Ini diapain ya? Oh, ini tambah satu, tambah satu Oh, berarti ini penjumlahan Nah, sebenarnya tambah satunya ditulis Caranya ya, ini sebutnya UN Rumus suku ke N Satu N Nah, sebenarnya gitu Lalu kita cek, isi satu Satu kali satu Satu Sudah betul, yang pertama satu Selesai Berarti itu maksudnya UN sampai yang N Selesai Bagaimana? Lagi-lagi ya, kalau masih bingung ya Ini saya lagi ngomong apa ya Tiga, lima, tujuh Oh, ini ditambah-tambah Jadi ini tuh Tambah dua Tambah dua Begitu Nah, langsung ditulis UN sama dengan 2N Nah, sekarang dicek untuk suku pertama Dua kali satu, dua Harusnya kan tiga Kita disini boleh nih Tambah atau kurang Dua ya tadi ya Maunya tiga, tambah satu Coba kita cek Dua kali dua Suku kedua ya, kita mau suku kedua Dua kali dua, empat Tambah satu, lima Betul Yang C kita sekarang Minus delapan Minus empat Nol Dan sebagainya Oke Ini ditambah empat ya Ini ditambah empat Oh, kalau gitu langsung ditulis UN sama dengan empat Isi yang pertama Empat kali satu Empat Kan disuruhnya min delapan Oh, dikurang dua belas aja Coba jadi min delapan Kita coba yang kedua ya Bener gak? Empat kali dua Lapan Lapan kurang dua belas Min dua Betul Begitu ya Coba yang ketiga Satu, dua, tiga Yang ketiga musti nol nih Empat kali tiga Dua belas Dua belas Dua belas Dua belas Nol Betul Oke Yang D Nanti ada sedikit yang berbeda ya Dua belas Sembilan Untuk E dan F Berbeda Ini masih sama Coba bedanya nih Dua belas ke dua belas Dikurang tiga Dikurang tiga Kalau gitu UN sama dengan Min Min tiga n Oke Kita cek yang pertama Min tiga kali satu Min tiga Di sejujurnya lima belas Oh, ditambah delapan belas Ya, kita boleh tambah atau kurang Coba dicek Yang kedua bagaimana? Min tiga kali dua Min enam Min enam tambah Dapam belas Dua belas Betul Betul Oke Nah, sekarang Untuk soal E Itu kita harus ingat Sebenarnya Ingat ini Ada bentuk kuadrat Ada bentuk Kubik Kalau kuadrat itu Jadi Satu Kuadrat satu Dua kuadrat empat Tiga kuadrat sembilan Empat kuadrat sembilan Empat kuadrat sembilan Kalau kubik itu Satu Pakat tiga Satu Dua pakat tiga Delapan Tiga pakat tiga Dua tujuh Jadi kita mesti Curiga yang ini Gitu ya Jadi untuk yang E itu Rumusnya sudah hafalan UN Sebenarnya N Pakat tiga Oh Terlalu semangat Ya Pangkat dua Ya Oke Nah, sekarang Yang F Satu Dua Empat Oke Itu Satu Dua Empat Itu bukan Ditambah Tapi itu Dikali dua Dikali dua Nah, gitu Jadi sebenarnya Musihnya gini Untuknya kali-kali Yang pertamanya kan Satu ya Dikali dua Tapi yang pertama Jangan dikali dua Yang kedua Baru mulai dikali Oh, kalau gitu N-1 Begitu Jadi coba yang pertama Jadi Satu kurang satu Nol Jadi dua pakat nol Satu Jadi satu kali Satu Jadi yang pertama Belum dikali Yang kedua Bisa dapet dua Satu dikali dua Pangkat dua Kurang satu Ini suku kedua Gitu ya Jadi dua kurang satu Satu Jadi dua Suku ketiga Empat Bagaimana Tidanya dikurangi Satu dua Jadi dua pakat dua Empat Kalian pertama Satu Kenapa satunya Mesti ditulis Untuk soal ini Supaya gak lupa saja Karena soal-soal berikutnya Mungkin depannya Bukan satu Jadi yang ini jawabannya Seperti itu Oke Sampai disini Terima kasih sudah belajar bersama-sama Jangan lupa like Share Subscribe Untuk update-update pelajaran Setiap harinya Semoga kasih semuanya Sampai jumpa 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 Sampai jumpa